Keluarga korban tewas akibat banjir mendesak, Pemda DKI memperhatikan kebutuhan warga di lokasi banjir. M. Saleh, korban banjir yang diduga tewas karena mengalami kedinginan pasca rumahnya terendam banjir setinggi 3 meter. Kampung tempat tinggal korban merupakan titik banjir terparah sepanjang 2 hari banjir melanda ibu kota. Kedatangan rombongan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke lokasi banjir di kampung Melayu, Jakarta Timur disambut warga setempat. Meski masih direpotkan dengan kegiatan membersihkan sisa-sisa banjir, kedatangan Jokowi menjadi pusat perhatian. Gubernur DKI Jakarta ini sengaja mendatangi rumah M. Saleh, warga setempat yang menjadi korban banjir, dan memberikan santunan 5 juta rupiah untuk kerabat korban. Keluarga korban banjir menuding penyebab kematian korban karena kedinginan akibat renggam banjir setinggi 3 meter. Mereka menyayangkan minimnya kebutuhan bagi korban banjir. Pas banjir dibakai asrama Hermina terbakang, terus itu kerendam pagi kemarin jam 9. Anak-anak teriak katanya wak oleh, katanya kedinginan, dilihat dah kerendam. Lagi dibakai ke penampungan. Namun Jokowi punya pendapat berbeda. Problema klasik banjir memang menjadi tantangan bagi Jokowi. Meski begitu, pemerintah Jakarta pun ditutup memperhatikan penanganan darurat bagi para korban banjir. Miladya Rahma, Nika Karolina, Jakarta.